inilah cara mudah potong rambut cepak model rambut yang pendek biasanya banyak TNI AD yang modernnya seperti ini cara potongnya sangat mudah dengan video yang sangat jelas Insyaallah mudah diikuti dan difahami oleh pemula bismillahirrohmanirrohim kita mulai dari samping sebelah kanan dulu pakai alat alas Clipper nomor satu tuasnya kita tutup langsung sampai ke atas ya teman-teman ya satu jari dibawah belahan rambut pelanggan kita penting jangan lupa setiap mau motong baca bismillahirrohmanirrohim teman-teman karena dengan bismillahirrohmanirrohim itu Rasulullah menerangkan bahwa pekerjaan apapun pekerjaan yang baik yang diawali dengan bismillahirrohmanirrohim kemudian pas selesai kita akhiri dengan Alhamdulillahirrohmanirrohim maka pekerjaan itu oleh Allah akan dijadikan pekerjaan pekerjaan yang berkah pekerjaan apapun ya termasuk pekerjaan kita memotong rambut pelanggan kita kita lanjutkan dengan alas Clipper nomor tiga tuasnya kita tutup ini kebiasaan saya seperti ini saya ambil dulu samping dan atas lurus telinga kemudian saya menanyakan ke pelanggan saya saya tunjuk mau rata ukuran tiga dari depan apa dari depan yang depan mau sedikit lebih panjang dari yang belakang ini pelanggan kita minta rata sama dengan ukuran tiga yang tadi saya tunjuk itu ya teman-teman ya ini kita sebut dengan cepak tiga satu satu ya teman-teman ya atas tiga tengah satu bawah satu itu namanya cepak tiga satu satu kita lanjutkan dengan alas Clipper nomor satu tuasnya kita buka ini tujuannya untuk membuat gradasi ya teman-teman ya menyambungkan ukuran satu dengan ukuran tiga rambut bawah dengan rambut yang atas kita pakai satu buka dulu kemudian nanti kalau ada yang kurang-kurang kita bantu dengan Clipper overcome seperti video saya yang kemarin yang sebelum ini itu saya nggak pakai satu buka ini ya teman-teman tapi langsung dengan Clipper overcome ya bisa saja tapi lebih mudah dan lebih cepat yang seperti ini kita pakai satu buka dulu baru untuk detailnya kita gunakan sisir dengan mesin clipper kita seperti ini jadi kita tinggal ngambil yang kurang-kurang saja kalau ada yang kurang nyambung atau ada yang masih sedikit garis nah bisa kita rapikan dengan overcome seperti ini tapi kalau langsung overcome nggak pakai satu buka tadi ya boleh-boleh saja tapi lebih mudah lebih cepat seperti ini kali ini saya mau menyampaikan tentang keberkahan ya tentang barokah teman-teman kenapa kok kita harus awali setiap pekerjaan kita dengan bismillah biar barokah barokah itu apa sih barokah itu adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah barokah Alhamdulillah proses potong rambutnya udah selesai tinggal finishing ya teman-teman ini saya membersihkan membersihkan jenggot dan kumis pelanggan saya kali ini saya biasa seperti ini teman-teman kalau pas nggak antri saya biasa menawarkan kepada pelanggan saya kalau mau saya bersihkan jenggot dan kumisnya kalau nggak mau ya tidak ini nggak ada tarif teman-teman untuk jenggot dan kumis saya gratis dari dulu saya niatkan membantu saya niatkan sedekah ini teman-teman Alhamdulillah akan tetapi kalau rezeki nggak akan kemana teman-teman banyak sekali eh pelanggan saya itu yang bayarnya itu Rp20.000 Rp15.000 bahkan ada yang Rp100.000 sekali potong ada yang bayar Rp50.000 padahal sudah jelas tarifnya saya tulis Rp10.000 pas saya sampaikan loh mau saya kembalikan uangnya nggak usah katanya udah ini rezeki sampaian nah itu adalah rezeki dari Allah teman-teman teman-teman saya tiap apa namanya kumis dan jenggot itu saya gratiskan nggak ada tarif tapi kita harus ikhlas itu teman-teman saya menawarkan hanya kalau pas nggak rame kalau pas antri ya nggak nggak saya tawarkan saya langsung aja finishing kita finishing pakai trimmer kali ini teman-teman saya nggak menggunakan Razor tapi hasilnya sudah cukup sudah rapi teman-teman yang belum punya trimmer saya doakan moga-moga semoga diberikan rizki oleh Allah bisa membeli trimmer ya bisa beli ke saya atau beli ke siapapun mau kau terserah nah ini sudah cukup rapi dengan trimmer teman-teman kalau mau detail boleh setelah trimmer kayak gini kita Razor lebih mudah ngerazornya atau teman-teman yang masih belajar mencukur pakai silet atau Razor enak kalau kita pakai trimmer dulu kan sudah terlihat garis ya udah bersih baru kita Razor Razor hanya untuk mempertajam saja sambil latihan itu lebih mudah daripada langsung nggak pakai trimmer langsung kita Razor itu lebih kurang mudah kalau untuk kita yang masih belajar teman-teman menyambung lagi tentang barokah ya teman-teman gak sih kalau kita sudah diberikan barokah atau keberkaan oleh Allah itu semuanya akan menjadi baik kalau keluarga kita diberikan barokah oleh Allah akan jadi keluarga yang baik-baik anak yang manut yang patuh kepada orang tua kita akan berikan rezeki yang barokah artinya bisa jadi barokah itu bisa berarti banyak ya rezeki kita diperbanyak oleh Allah itu juga barokah bisa jadi kelihatannya enggak banyak tapi cukup pas butuh ini ada pas butuh ini ada itu adalah salah satu arti dari barokah kadang kalau apa namanya rezeki kita itu bisa kita gunakan untuk yang baik-baik yang sedekah kita gunakan keperluan-keperluan yang diribuai oleh Allah itu adalah salah satu diantara arti dari barokah yang diberikan oleh Allah kepada kita makanya penting sekali kita awali segala pekerjaan kita dengan bismillahirrohmanirrohim biar selalu barokah teman-teman Alhamdulillah proses pemotongan sudah selesai terima kasih sahabatku semua yang sudah subscribe yang sudah belanja alat-alat potong rambut kepada saya yang sudah nonton sampai disini terima kasih jangan lupa selalu baca sholawat agar kita semuanya menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat mohon maaf wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh